Ketika mendekati perempuan, lo cenderung menjadi agresif dan mengorbankan segalanya. Namun, siapa yang bisa menempat jalan pikiran para wanita, bro? Mungkin kita tidak tahu apa yang ada di dalam pikirannya, bro. Tapi, ada cara untuk membuat seorang wanita itu selalu memikirkan lo, bro. Ini bisa lo coba saat pendekatan sebelum menyatakan cinta. Yang pertama, punya tujuan. Jika hanya untuk ekor lo sendiri, maka jangan dapat-dapat melakukan hal ini. Jika lo menyukainya dan ingin mengajaknya kencan, maka itulah tujuan lo, bro. Tetapkan tujuan mau ke arah mana hubungan lo dan dia, lalu kejar ke arah tersebut. Yang kedua, jangan selalu berada di sampingnya. Jika lo ingin dia memikirkan lo, bro, maka jangan selalu ada di sampingnya. Jika lo selalu berada di sampingnya, maka lo akan terlihat seperti putus asa. Percayalah, putus asa tidak akan pernah memenangkan hati seseorang wanita, jadi beri dia ruang, bro. Maka dia akan mulai memikirkan lo. Yang ketiga, jangan terburu-buru, bro. Lo ingin cepat-cepat menaklukkan hatinya, membuatnya memikirkan lo sepanjang hari. Tetapi itu hanya akan menyebabkan bosan, bro. Kenyataannya, jika lo ingin dia memikirkan lo, maka jangan buru-buru, bro. Lakukan pendekatan secara perlahan-lahan, dan itu membutuhkan waktu. Yang keempat, jangan selalu mengirimi pesan WhatsApp atau SMS. Ingin bertanya kabar, pasti lo ingin mengirim pesan WA atau SMS kepadanya, kan? Tetapi ingat, bro. Jangan terlalu banyak dan sering. Jika lo selalu menghubunginya, maka lo tidak akan memberinya waktu untuk memikirkan lo. Dalam kata lain, tidak membuatnya kangen sama sekali, bro. Jangan mengirimi WA kepada setiap 5 menit ya. Berikan dia bernafas, bro. Dia tidak akan melindungi lo jika lo selalu menghubunginya. Yang kelima, jangan membuat rutinitas. Jika lo biasa saling mengirimi pesan WA pada malam hari, ubah kebiasaan itu agar tidak menjadi rutinitas, bro. Menjadi orang yang spontan akan membuatnya memikirkan lo, bro. Mengapa? Ya dia biasanya tahu kan kapan lo pergi kerja atau waktu lo mengirimi WA dengan melanggar rutinitas. Maka dia akan mulai memikirkan lo seperti ada sesuatu yang hilang, bro. Nah, oke. Mungkin itu saja 5 hal yang bikin wanita itu selalu menghubungi lo, bro. Salam High Value, man. Semangat, bro. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.